Pemirsa, jika kita berbicara mengenai peralatan pertanian, kita pasti berpikir tentang cangkul, bajak, kerbau, ataupun penyemprot hama. Namun, prakarsa inovatif yang akan kita saksikan ini telah mengenalkan petani pada sebuah peralatan yang sebelumnya jarang sekali digunakan di dunia pertanian. Dan ternyata alat ini telah membantu mensejahterakan petani, khususnya para petani yang mempunyai lahan sempit. Pemirsa, mari kita saksikan prakarsa inovatif berikut ini. Prakarsa inovatif mengajak Anda ke Kabupaten Magelang, salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah. 34,52 persen dari total luas Kabupaten Magelang adalah lahan pertanian, dan sekitar 54 hingga 80 persen penduduk Kabupaten Magelang terlibat di sektor pertanian. Namun, mereka tidak memiliki lahan yang cukup. Buat para petani Magelang ini, terbatasnya lahan memunculkan beberapa persoalan. Pertama, sebagai produsen kecil, petani ini tidak bisa menetapkan harga dan seringkali harus pakai agen untuk menjual hasilnya. Yang kedua, karena lahannya tidak luas, kuantitas pupuk, biji, dan bahan lain yang mereka harus beli juga tidak banyak dan berarti harganya lebih mahal. Yang ketiga, karena jaringan terbatas dan waktunya juga terbatas, petani kecil jarang dapat kesempatan untuk belajar ilmu atau metode-metode pertanian baru. Yang keempat, sebagai petani kecil dan mandiri, akses ke pasar juga terbatas. Seringkali petani ini tidak tahu harga terkini hasil mereka dan mereka harus percaya pada agen. Untuk mendukung petani-petani menghadapi hambatan tersebut, disinilah muncul sebuah prakarsa inovatif dari beberapa kelompok tani yang tergabung dalam sebuah paguyupan petani di lereng gunung Merbabu. Karena pemilikan petani itu kecil-kecil, harus ada organisasi petani yang kuat. Salah satu dari kelompok petani yang menggabungkan kelompok-kelompok tani menjadi lebih besar itu adalah paguyupan petani Merbabu. Yang mempunyai kegiatan usaha tani, kebetulan berada pada kawasan sama dengan usaha tani yang hampir sama, yaitu dengan komunitas unggulan sayuran. Mereka umumnya adalah petani miskin dengan kepemilikan lahan rata-rata 0,2 hektare atau sekitar 2.000 meter persegi yang ditanami dengan berbagai jenis sayuran dataran tinggi. Lata-lata kita memimpun anak-anak muda memberikan masyarakat petani kecil yang berlahan sempit. Paguyuban yang berdiri pada bulan Agustus 1999 ini terdiri dari sejumlah kelompok tani dengan total jumlah petani 549 orang. Dan di tahun 2000, mereka membuat bagian paguyuban khusus untuk perempuan. Kelompok tani edulis itu kelompok tani perempuan yang didirikan pada tahun 2000. Anggutannya terdiri dari 23 orang khusus perempuan. Kegiatan yang dilakukan pada mula-mulanya yaitu membawa pupuk, mencabuti rumput, gitu. Sehari-hari kami sebagai ibu rumah tangga membantu suami di kebun. Dan dalam kegiatan saya selalu mengikuti kegiatan di PPM. Sejak revolusi hijau di Indonesia, bibit yang digunakan adalah bibit hibrida dan seragam. Agar menghasilkan panen yang besar, pertumbuhan bibit harus didukung pupuk kimia. Dan untuk membasmi hama tanaman digunakan insektisida. Walaupun sistem ini berhasil dalam jangka pendek, lama-lama banyak petani mengalami kerusakan tanah yang diakibatkan penggunaan pupuk kimia. Selain itu, beberapa hasil laporan membuktikan bahwa hasil panen dari lahan yang memakai berbagai macam kimia juga kurang baik untuk kesehatan karena terkena insektisida. Dan meskipun panen bisa berhasil karena menggunakan pupuk dan kimia, harga di pasar anjlok karena konsumen tidak ingin beli bahannya. Hal ini juga pernah dialami oleh Bapak Supardi, petani asal Desa Jambewangi, Kabupaten Magelang. Produksi bagus, tapi pemasarannya tidak memungkinkan. Harganya relatif rendah, jadi sangat mengalami banyak kekurangan. Untuk membantu para anggota menghadapi tantangan ini, salah satu prakarsa inovatif yang dilakukan oleh PPM adalah bertani organik yang meminimalkan penggunaan pesticida maupun fungisida. Salah satu pelajarannya adalah bagaimana membuat pupuk alami. Mengurangi penggunaan pupuk input pembelian dari luar, kita dengan memberdayakan anggota membuat sendiri pupuk maupun pesticida alami. Para petani juga belajar memanfaatkan rumah hijau atau greenhouse. Dengan greenhouse sederhana yang mereka buat sendiri dari bambu dan plastik ini, selain tanaman aman dari serangan hama, hasil panennya pun meningkat tajam. Jadi sebetulnya ini adalah rumah plastik, di mana bangunan itu konstruksinya dari bambu, kemudian atapnya pakai plastik yang bisa menyaring ultraviolet begitu, dan dindingnya pakai skrin agar insekta atau mungkin serangga tidak masuk. Dengan demikian penggunaan pesticida kimia akan betul-betul bisa ditegak. Lalu, apalagi prakarsa inovatif yang telah dikembangkan oleh Pak Guyuban Petani Merbabu ini, prakarsa inovatif akan segera kembali. Pemirsa masih banyak petani yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah, walaupun sebenarnya mereka adalah pekerja keras. Dan mereka miskin bukan karena mereka kurang berusaha atau kurang bekerja keras, tapi mereka miskin karena mereka tidak mempunyai peralatan atau cara untuk menghadapi berbagai hambatan. Prakarsa inovatif ini telah membuktikan bagaimana penyelidikan petani bisa memanfaatkan teknologi komunikasi seperti Handy Talkie, bergabung dengan sebuah Pak Guyuban, dan menerapkan sebuah sistem pengelolaan baru untuk meningkatkan pendapatan mereka. Nah, pemirsa mari kita saksikan bersama prakarsa inovatif para petani merbabu. Kalau kita berpikir soal peralatan petani di Indonesia, kami akan membayangkan kerbau, cangkul, traktor, bahkan sepeda untuk membawa hasil ke pasar. Tetapi, apakah kita akan membayangkan Handy Talkie sebagai alat pertanian? Harusnya 8, kalau yang terakhir 6 gitu. Dan Handy Talkie justru adalah perlengkapan yang Pak Guyuban petani merbabu beli untuk mendukung para anggotanya. Menurut PPM, Handy Talkie-nya ada 5 guna utama. Alat ini kita gunakan untuk antar petani ini digunakan untuk awalnya penyediaan saprodi, informasi tentang saprodi. Petani bisa pakai alat Handy Talkie untuk mencari bahan-bahan pertanian yang paling bermutu dan paling murah. Yaitu yang kedua pasarnya untuk berbual dengan pasar dengan Pak Guyuban. Daripada pergi jauh ke konsumen, petani bisa memakai Handy Talkie untuk langsung bicara tanpa perjalanan panjang. Jadi langsung di untuk nego harga. Dan bukan soal harga saja, tetapi juga soal kemauan konsumen. Dan juga nego jumlahnya, jumlah dan kualitas yang diinginkan di pasar. Yang ketiga adalah konsultasi tentang pertanian yang berhubungan dengan hama dan penyakit. Dalam bertani organik, perlakuan terhadap tanaman juga harus hati-hati. Petani harus selalu mengamati pertumbuhan dan perkembangan tanaman pertaniannya. Apabila terjadi gangguan, para petani bisa langsung berkonsultasi dengan PPM melalui pesawat Handy Talkie atau HT. Dan solusinya pun bisa langsung didapat. Yang keempat kemungkinan ada yang namanya teknologi pertanian. Dengan penggunaan HT, anggota PPM memanfaatkan teknologi baru untuk memaksimalkan hasil mereka. Dan itu akan memanfaatkan petani sebagai individu dan komunitas petaninya. Yang kelima, bantuan sedikit keamanan antar desa. Yang ketujuh, kemungkinan yang sudah kita gunakan adalah termasuk tadi bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kecepat. Dengan panduan dari PPM, anggotanya mempelajari tanaman yang dapat manfaat tinggi dan mengarahkan jenis pertaniannya sesuai dengan usulan PPM. Sayuran yang dikembangkan secara organik antara lain adalah tomat, kubis ungu, letus, kailan, sejumlah sayuran lain yang selama ini biasa diimport dari luar negeri. Dengan permintaan yang terus meningkat, maka untuk memenuhinya mereka mengatur pola tanam. Dengan cara ini, permintaan pasar dapat dipenuhi setiap hari tanpa terikat musim. Bahkan, dengan prakarsa inovatif ini, hingga kini PPM telah mampu mensuplai pertanian hortikultur ke sejumlah pasar di Yogyakarta, Semarang, dan Magelang. PPM juga mengembangkan instalasi biogas di Gester. Instalasi ini merupakan pemanfaatan gas dari proses fermentasi pupuk kandang yang mampu menyediakan energi gas untuk bahan bakar bagi keperluan rumah tangga. Tentang gas alternatif adalah gas yang dibuat secara organik istilahnya dari limbah kotoran sapi menjadi bahan untuk masak. Untuk melengkapi programnya, PPM membuat program simpan pinjam untuk membuka akses ke dana yang aman daripada pinjam dari rentenir. Sangat membantu karena dulu belum ada pinjaman atau yang berubah itu uang buat simpan pinjam itu belum ada. Sekarang sudah ada dan sudah berjalan. Sejak berdiri, PPM telah menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya. Pemerintah daerah juga mendukung programnya. Jadi di sini manfaat sekali adanya PPM ini. Dan untuk memastikan masa depannya, PPM sudah didaftar sebagai badan hukum di Kabupaten Magelang. Untuk keterangan lebih lanjut, bisa menghubungi httpmerbabu.wordpress.com Pemirsa prakarsa inovatif ini telah berhasil meningkatkan peluang para petani dari golongan bawah yang mungkin saja sebelumnya tidak memiliki akses ke pasar atau akses untuk memperluas metode pertanian baru. Dan ternyata peluang ini tidak hanya terbatas pada para petani Jawa Tengah saja, namun banyak sekali petani-petani yang bisa mengikuti metode pertanian yang telah diterapkan oleh Pak Guyuban Petani Merbabu. Nah, apakah Anda siap untuk menerapkannya? Nah, Pemirsa sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam prakarsa inovatif. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna dan dapat diterapkan di daerah Anda untuk menjadikan Anda dan bangsa ini lebih maju lagi. Saya Nelana mohon undur diri dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Pemirsa 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 Pemirsa. Sub indo by broth3rmax